selamat malam teman teman semuanya bersama saya hading jad channel jacob mungkin teman teman ada yang ingin memainkan ps3 di pc tapi tidak tau caranya teman teman boleh menyimak video ini sampai selesai memainkan ps3 di pc itu kita akan menggunakan emulator yaitu rpcs3 kita klik saja ini dia aplikasinya oke gimana sih cara downloadnya teman teman gampang tinggal kita buka browser kemudian ketikan rpcs3 jadi rpcs3 ini adalah salah satu software emulator untuk memainkan ps3 di pc oke kita tinggal download ya pilih menu download disini rpcs3 ini bisa dimainkan di banyak sistem operasi seperti yang ada di websitenya ada windows, linux, macOS dan juga freebsd karena kebetulan saya memakai windows makanya saya pilih klik yang di windows ya kurang lebih ukurannya yaitu 21,5 mb oke kita boleh coba klik ya kebetulan saya sudah download jadi saya tidak perlu download lagi maka file nya munculnya yaitu seperti ini ini adalah file rpcs3 yang sudah saya download tadi kemudian ekstrak kita udah ekstrak juga disini buka foldernya pilih rpcs3 ini klik kanan run as a new sama aja ya karena sudah terbuka tadi nah ini dihasilnya ya oh ya gimana sih caranya untuk menambahkan game game ps3 nya jadi sebelum menambahkan kita harus download dulu nih file nya kita harus download dulu file nya biasanya kalau saya saya biasa download file ps3 nya di salah satu web terkomplit ya menurut saya ramsfan.com disini banyak banget menyediakan file file game dari berbagai emulator ada gameboy ada gameboy color saya pun belum pernah mencoba yang ini ada ps3 yang akan kita download disini dan yang akan kita cari karena emulator ini aja di rpcs3 ada ps2 juga dan ini ada novel file game dari berbagai macam jenis permainannya oke saya coba buka untuk yang ps3 roms jadi teman teman tinggal pilih game yang akan teman teman mainkan disini contohnya kita akan saya gak bisa contohin download ya karena ini kebanyakan sih file nya gede gede semua file nya contoh saya kasih berobat sih teman teman tinggal ikuti langkahnya tinggal download now kemudian pilih file nya yang mana gitu ya seperti ini oke saya sudah download banyak banget game nya dari roms1 juga kurang lebih ini dia bentuknya rar ukurannya ada yang 5,9 juga ada yang 9 dan lain dan macam macamnya oke saya akan mengekstrak dan ini juga udah di ekstrak semua kebetulan nya jadi tinggal kita balik lagi ke rpcs3 masuk ke menu file disini kemudian kita pilih add game lihat ke lokasi penyimpanan ekstrak dari file game tadi oke kita tinggal pilih yang mana yang akan kita mainkan contoh misalkan kalau sudah saya sudah add game jadi sudah otomatis sudah muncul oke kita akan coba menjalankan menjalankan game nya oke 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 berhasil ya teman-teman teman-teman seperti tadi eh mungkin ada satu tips lagi buat teman-teman jadi ada yang namanya keterbatasan ya pasti jadi tergantung dari spek komuternya teman-teman sendiri misalkan ada beberapa game yang gak bisa dimainkan dan juga ada beberapa game yang audionya mungkin terganggu jadi teman-teman cara ngakalinnya bisa tadi klik configuration menu konfigurasi kemudian pilih audio audio outnya kita boleh rubah-rubah nih bisa Alex audio toko nanti juga Insyaallah akan bener ya oke eh cukup seperti itu sharing kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman have fun jangan lupa untuk subscribe channel saya see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati